Oke, halo Kak Amalia Ya, halo Gimana kabarnya hari ini? Ya, agak kurang sehat sih Tapi alhamdulillah masih Dibilang sehat juga sih Masih kuat lah ya maksudnya, cuma kurang-kurang kendur aja Iya, lebih apa nih kegiatannya belakang nih Kak Lagi ngurus anak-anak Ngurus baby aja sih, sama ada beberapa pekerjaan Iya nih, Kak Amalia sebelumnya mau menanyakan Prihal nih yang katanya Jen Abel ya, kalau nggak salah itu kan ada Oh iya, Abel Mengenanya yang dikeluarkan dari kakak tuh Mungkin ibu, ah Bunda Amalia gimana nih melihatnya nih Kak Amalia Sebagai istri-istiri dari Mas Bepe kan mungkin kan sering curhat nih Mantan istri Sering curhat nih katanya nih ke Kak Amalia nih si Jen Abel Iya, saya memang memantau sih perkembangan situasi Abel Karena dia juga sering bercerita kepada saya ya Sebagai mana layaknya maksudnya seorang anak kepada ibunya gitu Saya sudah anggap dia sebagai anak saya sendiri gitu Sebenarnya saya tidak ingin terlalu banyak mencampuri Abel dalam masalah ini ya Karena itu murni urusan Abel dengan bapaknya ya Masalah dia dikeluarkan dari kakak ini Tapi kalau saya melihatnya Sebenarnya ini masalah miskomunikasi aja Antara seorang ayah dengan seorang anak Karena tidak adanya komunikasi yang dibangun Dari seorang bapak kepada seorang anak gitu Sehingga menyebabkan kesalahpahaman ini Kalau saya melihat Abel itu anak yang sangat kooperatif Apabila dia diajak berkomunikasi oleh bapaknya Tentu ketikapun dia harus dikeluarkan dari kakak Walaupun mungkin adalah perasaan sedih ya dikeluarkan dari kakak Tapi dia pasti akan menerima gitu kebijakan dari bapaknya Bahwa misalkan Bel kamu keluar ya dari kakak ini Supaya administrasi kamu kan kamu keluar di Solo lebih mudah gitu Walaupun Abel mungkin ada perasaan sedih Tapi dia pasti akan menerimanya dengan kooperatif Kalau itu dibicarakan secara baik-baik Jadi saya melihatnya ini adalah Tidak adanya komunikasi yang dibangun oleh seorang bapak kepada seorang anak Nah saya sendiri tidak tahu apa yang melatar belakangi ya kan Seorang bambang pamungkas tidak mau berkomunikasi dengan anak kandungnya sendiri Maksudnya seperti ini Seorang harimau pun ya kan dia tidak akan memakan anaknya Semarah-marahnya seorang bapak atau ibu ya kan Orang tua kepada anaknya itu kan dia tidak akan Jadi tidak menganggap bahwa anak itu tidak ada gitu loh Jadi sampai tidak mau berkomunikasi Itu yang saya sayangkan padahal sebenarnya ini urusan yang sangat mudah Tapi ini menjadi besar menjadi bola api yang bergulir terus Kenapa? Karena Abel dicuekin gitu Abel datang ke rumah bapaknya baik-baik ya kan Tapi tidak dibukain pintu Padahal di dalam rumah ada kehidupan karena terdengar oleh Abel sendiri gitu kan Menurut cerita dari Abel seperti itu gitu Terus Abel juga berusaha menghubungi lewat WhatsApp Dia juga pernah bilang kalau ayah aku tadi telpon ke pejaten ke lurahan katanya Kalau aku sudah dipindahkan sedangkan aku butuh administrasi Aku mau ngurus pernikahan Aku juga mau mengenalkan calonku ke ayah Tapi tidak dibalas gitu kan Nah bagaimana Abel mau mengenalkan calonnya Ya kan bagaimana Abel seorang anak mau silaturahmi ke seorang ayah Kalau WhatsApp enggak dibalas Datang ke rumahnya dua hari berturut-turut tidak dibukain pintu Itu yang maksud saya komunikasi itu yang sudah hilang gitu loh Komunikasi itu yang sudah musnah gitu Antara seorang bapak dan anak Kalau itu dibangun lagi Seorang anak pasti akan sangat bahagia gitu Apa sih yang menghalanginya saya kurang paham ya kan Semarah-marahnya kita kepada seorang anak Rasanya kayaknya enggak mungkin deh Sampai maksudnya memutus komunikasi itu rasanya Terlalu apa ya Terlalu berlebihan lah gitu maksudnya Walaupun mungkin misalkan Bambang Pamungkas itu dia marah kepada Abel Karena Abel ini terlihat berdiri di sisi saya Kebetulan saya sedang ada masalah hukum dengan Gugatan di pengadilan agama ya dengan Bambang Pamungkas gitu Tapi dia coba lihat dari sisi yang positifnya Maksudnya Bambang Pamungkas sebagai seorang bapak Dia melihat anaknya Abel seperti itu Coba lihat telusuri Kenapa bertanya gitu loh Kenapa ya kok anak saya berdiri di sisi Amalia gitu Pasti kan ada alasannya gitu kan Enggak mungkin dong serta-merta seorang anak seperti itu Kalau tidak ada alasannya Kenapa dia tidak berdiri gitu Setahu saya Abel punya alasan tersendiri gitu ya kan Nah itu coba dihormati dulu Kita kan harus selalu sangka baik Apalagi sama anak sendiri Kalaupun mungkin mas Bambang marah kepada Abel Ya dikomunikasikan lah bagaimana marah seorang bapak kepada anak Ya kan Bel kamu kok belain Amalia ya kan Bisa kan seperti itu Kenapa kamu ngebelain ayah gitu kan Udah kamu jangan ini-ini Nah bicara lah baik-baik Kalaupun marah ya marah Tapi kan seorang ayah atau ibu kepada anaknya itu Kalau marah ya selesai kan Gak mungkin dong jadi musuh bubu yutan tujuh turunan gitu kan Kayaknya terlalu miris lah kalau sampai seperti itu gitu Ini kan bisa dibilang kan Abel ini anak sulung ya Dari istri pertama ya Terus mengenai Ada juga nih katanya mengenai pembiayaan segala macem kan Abel bingung tuh untuk bayar segala macem kosan waktu kuliah Sebenernya selama ini mas Bambang tuh sangat bertanggung jawab sama Abel ya kan Setiap bulannya Setahu saya dia di awal bulan tuh selalu transfer Nah sejak Abel dikeluarkan dari kakak ini Memang per Agustus ini Abel belum menerima transferan Jadi dia belum bisa bayar kos lah ya gitu Tapi kita tetap sangka baik lah Mungkin mas Bambang sedang kekurangan atau kesulitan Sehingga belum bisa transfer Abel Yaudah dimaklumi aja Bel Saya bilang gitu Dan Abel harus mulai belajar untuk apa ya Meniti bisnis sendiri lah ya Coba gitu ya kan Walaupun memang anak yang masih belum menikah itu masih tanggungan bapaknya ya kan Istilahnya gitu Tapi gak apa-apa Abel coba belajar untuk apa namanya Mandiri walaupun hasilnya gak seberapa Setidaknya mencoba ya Iya ini kan ada kabar juga Kak Amalia juga membantu nih Turut membantu mengenai biaya itu ya Katanya juga sempat berjualan ya Ya ini saya udah nyiapin sih sebenernya Kayak modal awal lah untuk Abel Supaya Abel bisa belajar Berjualan ya berdagang atau berniaga gitu Jadi saya siapkan modal Itu untuk Abel Nanti mulai rintis usahanya Mudah-mudahan sih Allah meriduinya sehingga lancar ke depannya ya kan Apapun itulah ya kan Kalau namanya jualan asal halal kan Kalau boleh tahu kapan itu mulai akhirnya si Abel dikeluarkan dari kakak itu? Kalau Sedapat informasi saya dari Abel itu Abel itu kemarin katanya dipanggil oleh Duk Capil Pemprov DKI ya kan Untuk mediasi Di sana katanya Abel itu cerita Dia melihat surat pernyataan dari ayahnya Surat pernyataan dari ayahnya itu menyebutkan bahwa Abel itu dikeluarkan untuk memudahkan administrasi Tapi memang tidak ada komunikasi dengan anaknya itu sih yang disayangkan Itu tuh kata orang Duk Capilnya Menyampaikan kepada Abel Tanggal berapa ya Abel cerita ke saya tuh? Tanggal 27 Mei katanya Itu diajukan untuk pindah katanya Kemudian kakak barunya keluarganya ayahnya Abel itu Terdip di akhir Juni gitu Katanya sih seperti itu Tapi yang disayangkannya tidak ada komunikasi ke Abel sama sekali gitu Tidak ada sama sekali tuh? Tidak ada gitu Sebenarnya kalau ada komunikasi saya yakin ini tidak akan mencuat sih ya Abel itu seperti ini Sosok Abel sendiri sering cerita ke kak Amalian ini gimana sih? Sedekat apa sih? Ya dia tuh Akhirnya mempercayai kak Amalian Saya tidak tahu kepercayaan itu kan tumbuh tidak mungkin dalam kondisi instan ya Itu kan masalah hati juga Itu bisa ditanyakan langsung kepada Abelnya ya kan Saya tidak tahu kenapa bisa tumbuh trust atau maksudnya kepercayaan Abel kepada saya gitu Saya tidak pernah mengiming-iming dia maksudnya dengan kayak harta berlimpah apalah Saya juga sekarang dalam kondisi yang maksudnya kita semua lagi pandemi ya Apalagi saya sekarang waktu terakhir itu kan saya ibu rumah tangga belum bekerja lagi gitu Hanya usaha kecil-kecilan gitu Jadi saya tidak mengiming-iming dia dengan kayak masalah uang atau harta ya kan Tapi saya cuma apa ya membuka diri saya aja lah bahwa Ayo sini kalau memang Abel mau cerita saya dengerin Saya kasih saran saya kasih masukan dan saya kasih nasehat sih Terutama saya banyak mengarahkan dia sih mengenai apa ya maksudnya Etika, adab, ahlak gitu Karena maksudnya saya memaklumi sih ya Maksudnya Abel itu kan dari kecil dia tinggalnya itu kan berpindah-pindah ya kan Sama omanya, sama budenya gitu Jadi ada banyak hal miss yang menurut saya gitu Maksudnya itu tidak mungkin Abel belum mengetahuinya lah Bukannya saya maksudnya menyampaikan bahwa misalkan budenya ini tidak baik dalam mendidik Abel Atau omanya tidak baik bukan Tapi maksudnya karena mungkin Abel dalam kondisi yang tidak Maksudnya itu apa ya kurang lah ya Maksudnya tidak ada seorang kehangatan seorang ibu Mungkin karena ibunya sudah meninggal Jadi banyak hal yang perlu diarahkan Tapi Alhamdulillah Abel itu anak yang sangat penurut sekali gitu Meskipun saya banyak sekali maksudnya koreksi sama dia Saya banyak sekali mengkoreksi hal-hal tentang Abel ya kan Tapi dia menerimanya dengan ikhlas kenapa Karena saya rasa dia mengetahui gitu bahwa Meskipun itu koreksi tapi kalau itu untuk kebaikan Pasti kan itu kasih sayang Mengenai tadi itu pembahasan yang katanya Abel mau menikah itu sebenarnya Sudah tahu nggak sih amalnya calonnya itu? Saya sudah tahu, saya sudah dikasih tahu Memang baru saya juga maksudnya gini Tadi saya sempat baca berita ya kan Lawyernya BP itu menyampaikan bahwa Abel itu cuma mencari alasan aja gitu Masalah kakak itu karena sebenarnya dia mau nikah Katanya gitu tapi gimana Mau nikah orang katanya ayahnya nggak tahu menahu Katanya gitu soalnya Abel nggak pernah cerita Sekarang saya sedikit apa ya maksudnya Atas nama Abel ya Walaupun mungkin dia Apa namanya Bukan anak kandung saya Abel itu selalu berusaha menghormati ayahnya Saya juga tidak pernah mengajarkan dia untuk Tidak sopan atau tidak hormat kepada ayahnya Makanya saya baca sendiri screenshot yang dikirim Abel ke ayahnya itu Bahwa dia bertanya Ayah Nik aku dikeluarkan ya dari kakak Aku tadi telepon ke Pejaten Dia bilang gitu Karena aku mau ngurus administrasi Insya Allah aku mau menikah gitu Nah itu tidak dibalas Sedangkan Lawyernya BP bilang katanya Abel Ujuk-ujuk aja ya kan Mau nikah tapi nggak cerita siapa calonnya Gimana dia mau cerita Kalau mau nggak dibalas gitu Whatsappnya ya kan Ditelepon nggak diangkat gitu loh maksudnya Nah jadi itu yang saya sayangkan lah Kenapa sih ini tuh masalah kecil kok Komunikasi aja Coba dibalas Whatsappnya Abel Coba ditelepon Abelnya Jadi masalah ini akan clear gitu Jadi tidak nyangkut Poutin Masalah saya dengan Mas Bambang tuh masalah sendiri gitu Abel ya itu urusan Abel gitu Jadi kalaupun dia kemarin sempat berdiri di sisi saya Itu saya yakin bukan karena saya Tapi dia berdiri untuk adik-adiknya gitu loh Yang dia rasa sedarah dengan Abel gitu Kak Amalia sendiri gimana Kak Akira sekarang nih Masalah perkaraan dengan Pak BP Kalau masalah perkaraan dengan Mas BP itu kan sedang berjalan ya Biarkan saja Apapun hasilnya saya sudah menerimanya dengan ikhlas Saya sudah berusaha dan berjuang untuk anak-anak saya Kita tetap optimis aja gitu Apa namanya Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk anak-anak saya Oke, cukup Terima kasih Kak Amalia atas waktunya Iya, sama-sama Sampai jumpa